walaikumussalam amin amin terima kasih yang telah mendoakan dan semoga yang mendoakan semuanya juga dikabulkan hajatnya, disihatkan badannya dimudahkan segala urusannya insyaallah ya silahkan ya jadi begini al-wasail fi hukmi maqasid ya jadi media itu itu menjadi hukumnya itu terkait dengan tujuannya jadi misalnya gini menjual semir, semir itu kan sesuatu yang diharamkan bagi yang mengatakan itu haram ada juga yang mengatakan itu makro seperti dalam sebagian ulama ada yang berpendapat seperti itu, tapi tidak difatwakan hanya untuk sekedar diketahui saja supaya kita mengatakan bahwasannya tidak haram secara keseluruhan supaya kita bisa seluruhkan kepada yang menggunakan daripada para ulama misalnya atau orang yang ngerti dan sebagainya, kita bisa larikan ke sana jadi kalau semuanya kita menjual barang-barang HP HP itu kan bukan semuanya itu negatif ada juga yang positif tergantung pemakaiannya jadi setiap barang kita jual itu tergantung kepada makosidnya tergantung makosidnya kecuali kalau semuanya tidak ada celah tidak ada celah, kecuali untuk maksiat saja seperti apa? jual narkaba jual minuman keras itu jelas sudah, mau diniati gimana saja ya tidak sah niatnya itu maka itu tidak kita kembali kepada al-wasa'il fiokim lakose, tidak tapi kalau seperti HP seperti baju tidur seperti baju dalam itu kan bisa yang beli siapa? yang beli pelacur bisa jadi yang beli untuk yang masih pacaran dan sebagainya tapi bisa juga kan yang membeli dari ibu rumah tangga istri dan sebagainya digunakan untuk hal-hal yang positif bukan hal-hal yang negatif kalau kita katakan pokoknya semuanya kalau jual digunakan untuk ini berarti dia itu berdosa kita tidak tahu apa maksudnya tujuannya cuma memang kalau sesuatu yang ada khilafiyah lebih baik kita tidak menjualnya seperti rokok tidak menjualnya karena ada yang mengatakan haram ada yang mengatakan makro asal tidak jual itu uangnya berarti kurang apa? kurang halalan to'iban lah begitu pula seperti yang ditanyakan tadi semir walaupun ada sebagian ulama kecil ya yang to'if yang mengatakan bahwasanya itu boleh dalam keadaan makro misalnya dan juga ada yang boleh menggunakan semir hitam itu siapa? seorang istri dengan izin daripada suami begitu pula seorang laki-laki kalau untuk jihad sisa bila boleh untuk supaya menakut-nakuti musuh bahwasanya kita masih muda padahal kita sudah tua itu tidak apa-apa oleh karenanya bisa jadi dia itu jual semir hitam kepada mereka-mereka yang boleh menggunakannya kan bisa jadi tidak bisa kita pukul rata begitu saja berarti cuma lebih baik yang semacam itu tidak dijual biarkan orang lain saja menjual jadi kita jual semir-semir yang boleh kita gunakan semir merah semir hijau semir biru yang penting jangan hitam kalau hitam itu berarti ada khilafiyah di situ kalau ada khilafiyah lebih baik kita tidak menjualnya jadi jual yang pasti-pasti yang pokok-pokok karena apa? jangan sampai kita katakan saya tidak bisa jual beli kecuali di situas saja jangan karena apa? Allah ketika menciptakan Nabi Adam itu dengan seribu pekerjaan seribu macam pekerjaan jadi banyak hal yang bisa dikerjakan asalkan kita menggunakan otak kita tapi kalau kita sudah putus asa yang penting saya bisanya di sini kalau tidak di sini saya tidak bisa itu keputusan orang yang putus asa orang yang lemah itu yang tidak menggunakan anugerah yang Allah berikan kepadanya jadi seperti itu terima kasih selamat menikmati